Ratusan genal pot racing dimusnahkan oleh Satuan Lulintas Polores Bulukumba pada Senin 30 Mei. Ratusan genal pot tersebut merupakan hasil operasi Satlantas Polores Bulukumba sejak sebelum Ramadan 1443 Hijriah lalu. Pengusnahan tersebut dilakukan di pelataran kantor Satlantas Polores Bulukumba yang dimimpin langsung oleh Kapolores Bulukumba AKBP Suriono Rido Murtejo. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Juradus kami dari Tribun Timur ada Firky Arisandia akan memperkannya. Silahkan Rekan Firky. Baik Firna dan Tribuner, jadi suara dising akibat kenal pot brong telah lama dikelisikan oleh warga di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dan itu kemudian membuat polisi melakukan operasi, khususnya menindak kendaraan yang menggunakan penelpot di luar dari standar ini. Dan berdasarkan hasil penindakan polisi sejak menjelang Ramadan 1443 Hijriah kemarin, Firna dan Tribuner, polisi berhasil mengamankan sekitar 200 kenal pot di luar standar atau kenal pot brong atau kenal pot racing. Dan kemudian dimusnahkan oleh pihak Satlantas Proses Bulukumba, Senin 30 Mei 2022 kemarin. Jadi proses pemusnahannya ini dilakukan menggunakan gerinda, kemudian memotong bagian kenal pot yang telah ditahan tersebut. Dan kenal pot ini kemudian setelah itu dipotong sehingga tidak bisa digunakan lagi. Berdasarkan keterangan dari Kapolres Bulukumba, Bapak AKDT Sirionori Domurtejo, pemusnahan kenal pot brong ini diharapkan dapat menekan jumlah kendaraan yang selama ini banyak mengganggu masyarakat. Dan ini juga diharapkan agar kesedaran masyarakat yang selama ini menggunakan kenal pot brong ini untuk tidak menggunakannya lagi. Karena tindakan akan terus dilakukan oleh pihak kepolisian jika misalnya ditemukan kendaraan roda 2 ataupun roda 4 yang menggunakan kenal pot brong ini. Seperti itu, Firna dan Tribuner. Ya baik, terima kasih rekan jurnalis dari Selamat Pertugas Kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Bulukumba, KBP Sirionori Domurtejo. Berikut tipu tangan untuk Anda. Saya harus menyaksikan pemerintahan barang bukti, kenal pot yang non-standar, yang sama-sama kita rasakan sangat mengganggu masyarakat. Jadi kami dari Polis Bulukumba selama 2 bulan ini, sudah 9 bulan kuasa, banyak melakukan penertiban, khususnya kepada kendaraan roda 2 yang menggunakan kenal pot yang tidak standar, yang kita rasakan bersama sangat mengganggu masyarakat Bulukumba. Ini termasuk kenal pot para gengeng motor itu banyak? Semua kenal pot, jadi beli pribadi atau bagaimana, motor yang menggunakan kenal pot non-standar, yang mengganggu kebisingannya kepada masyarakat. Kita adakan penertiban, dan kemudian barang buktinya hari ini kita ada bersama, ada sekitar kurang lebih 200, kita laksanakan pemerintahan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!